Pasca penangkapan DPO terpidana bernama Musasi Pangeran Betara, Kejaksaan Tinggi Jambi beserta jajaran sangat serius dalam menindak perkara khususnya korupsi. Berikan peringatan kepada DPO agar kooperatif menyerahkan diri dan menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi terkait DPO. Kejaksaan Tinggi Jambi beserta jajaran sangat serius dalam menindak perkara khususnya korupsi. Pasca penangkapan DPO terpidana bernama Musasi Pangeran Betara diamankan dari persembunyian pada Rabu 11 Januari 2023. Kejaksaan Tinggi Jambi berikan peringatan kepada DPO yang masih diburu agar kooperatif dan menyerahkan diri serta menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi terkait DPO. Jufri, asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi menyatakan tidak ada tempat bagi DPO di negeri ini dan Provinsi Jambi. Kejaksaan sangat serius menangani perkara tipikor ini dengan menghimbau kepada masyarakat segera informasikan jika mengetahui tentang adanya DPO dan kepada para DPO agar segera menyerahkan diri. Bukti kita tadi perlu kakak jari bahwa kejaksaan Tinggi Jambi dan jajaran sangat serius menangani perkara tipikor ini dan tidak ada tempat bagi DPO di Jambi ini dan di Indonesia ini. Jadi kami ingin bawa kepada teman-teman masyarakat yang mengetahui masyarakat DPO kita atau menginformasikan kepada para DPO yang masih mangkir, tolong kooperatif dan menyerahkan diri ke kejaksaan tempat dia diproses.